Kita akan masuk pada integral aljabar. Jika kita punya integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Di mana n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Mengapa tidak boleh sama dengan min 1? Akibatnya nanti 1 per nol. Selanjutnya, integral dari e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x ditambah c. Selanjutnya, bagaimana kalau integral dari x pangkat min 1 dx atau integral dari 1 per x dx. Ini adalah ln x plus c. Selanjutnya, dari sini kita perhatikan contoh berikut. Integral dari x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 5 dx. x. Sehingga dari sini, integral x pangkat 3 adalah 1 per 3 tambah 1. x pangkat 3 tambah 1. Dikurangi 4 per 1 tambah 1. x pangkat 1 tambah 1 tambah 1. Ditambah lagi dengan 5 diintegralkan adalah 5x tambah c. Sehingga dari sini, kita peroleh adalah 1 per 4. x pangkat 4 dikurang 4 per 2. x pangkat 2 ditambah 5x plus c. Dari sini, diperoleh 1 per 4. x pangkat 4 dikurangi dengan 2. x pangkat 2 plus 5x plus c. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati